Hai 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 teman Panji semua gimana episode kemarin seru banget kan Panji bersama tim BBK SDA Jawa Timur mengunjungi hutan bawian untuk mengecek kamera trap di sana selain foto video bisa-bisa-bisa video bisa foto video nih jantan nih apaan tuh makakal matanya seru kan temen-temen kalau gitu yuk kita lanjutin keseruan Panji berpetualang di Pulau Bawean let's go teman-teman kita mau ke Mall Bawian Mall serba ada berarti Pak Pajar malam ini agenda kita apa kita jalan-jalan jalan-jalan kita hairping wisata malam wisata malam ala BBK SDA Jatim betul Wah ada ceweknya satu dasar dong ada ceweknya guys kenal dong mbak kenalan dulu dahulu dari BKJ Jawa Timur media sosialnya Nur Lailis naik nih Halo ya guys Oke teman-teman kalau gitu kita akan gabung bareng bersama BBK SDA Jatim untuk melakukan hairping hairping malam bersama BBK SDA Jatim ingin terus sekarang Panji bersama teman-teman dari BBK SDA Jatim menuju ke lokasi hairping menggunakan motor teman-teman seru banget nih udah lama Panji nggak hairping malem-malem jadi makin excited deh biasanya teman-teman suka hairping daerah sini Pak Pajar ini baru ini dulunya penangkaran rusak sekarang masih aktif rusaknya lepas karena kejadian gempa kemarin Oh iya gempa beberapa waktu lalu setelah tiba di lokasi Panji dan tim BBK SDA Jatim lanjutkan perjalanan menuju sungai yang jaraknya agak jauh dari tempat kita parkir motor ini dapat kadal ini namanya eotropis rugivera satu jenus sama kadal kebun yang biasa kita lihat eotropis multifasciata tapi bedanya dia berukuran lebih kecil kemudian memiliki corak yang khas di belakang mata di bagian dursula terangnya yang paling membedakan adalah di setiap sisiknya dia memiliki lebih dari tiga lunas lunas itu seperti sidik jari di sisiknya kalau eotropis multifasciata yang keadaan kebun common sunshine biasanya itu dia memiliki tiga lunas kalau ini lebih dari tiga lunas lunas itu di setiap sisiknya ini Mas Oh iya kelihatan tuh di setiap sisik itu seperti garis-garis itu identitasnya ya untuk kelompok jenus eotropis kalau untuk kadal skin lainnya itu kadang ada yang berlunas ada yang tidak memiliki lunas ukurannya bisa sampai sebesar apa ini maksimal ukurannya ini lebih maksimal mungkin bisa enam sentian yang sentian ya ini masih tergolong kecil-kecil panjir dan tim lanjut berjalan menelusuri hutan lebih dalam lagi untuk mencari keberadaan spesies ular di sini Oh kita treknya jadi nyusur sungai teman-teman kita tadi dari lokasi motor parkir ya turun menelusuri jalan setapat terus ada sungai kecil di sini air jernih banget teman-teman sumber air ya jadi masyarakat ngambil air dari sini Pak itu ada cana limbata yang kecil yang itu tawes silik beneran Pak enggak ya kalau ini cana limbata iya nih yang ini nih ini cana limbata kalau yang ininya limbata nih yang bisa dimakan nggak bisa tapi kebanyakan sekarang dipakai jadi ikan priaraan saat Panji lagi lihat ikan di sekitar sungai tiba-tiba salah satu tim BBK SD aja tim ada yang menemukan ular teman-teman yuk kita samperin Oh parea pareas ular siput teman-teman lihat gular siput guys pareas karinatus tapi yang dari bawian beda enggak sih sama yang di Jawa yang biasa temuin sono warnanya gue kayaknya ngeliat kayaknya ini lebih ke arah silver deh enggak gelap warnanya ini lebih cerah daripada yang biasanya tak temuin di daerah gunung gede dan nah dan anehnya biasanya aku kalau nemu pareas di sekitar sana itu diketinnya 800-1000 meteran mdpl ini cuma 200 mdpl di sini ada ular ini ular itu kan dia keluarnya malam gitu nah dia kan selain apa nocturnal ini kan ular juga hewan berdarah dingin ya jadi dia tidak bisa menghasilkan panas sendiri dari sehingga dia mencari panas dari lingkungannya sehingga dia keluar kalau malam-malam kalau siang terlalu panas dia bisa jaringan bisa rusak makanya mumpat iya itu bedanya ular sama manusia berarti ya kalau manusia organisme berdarah panas oke di mamalia jadi dia bisa menghasilkan panas diri panas sama ngademin diri sendiri ya kalau ini dia nggak bisa bisa dia harus memanaskan diri dan menginjinkan diri juga unik ya ular ini ya makanya ular kalau bisa habis makan suka pada tidur tuh kayak gitu ya iya berarti orangnya kalau misalkan abis makan langsung tidur gular kena gula Pak ini mau di gimana ini rilis lagi ya karena udah ada samplingnya ya oke karena tujuannya bukan jenis parian sekadrinatus tapi aku senang banget bisa nemuin jenis yang ini di sini temen-temen karena ini first banget buat aku dibawaan nemu ular kemarin udah nemu biawak ini ular pertama ku ketemu di pulau dibawaan makasih banyak ya temen-temen thank you banget ular pertama aku dibawaan guys setelah Paji identifikasi ular pertama yang kita temuin Paji lanjut mencari keberadaan ular lainnya teman-teman pasti masih ada lagi ular yang lebih besar dari ular sipu tadi nih Paji masih penasaran sama ikan yang ada di sungai ini nih Paji coba tangkep ah nah ini temen-temen channel limbata pulau bawean warnanya biru selainnya kuning cakep banget kita tangkep barusan ini nemu sepasang juga enggak tahu ya ada dua ekor tiga ekor ekor ini 123 dendrelapis pictus ular tambang atau ular tampar angin guys ya teman-teman kita lihat lagi yang satunya juga ini kita temu ular berbisa yang ada di sekitar aliran sungai ini bunga ruskan tidur sular weling temen-temen ini momennya dia lagi tidur atau lagi apa ini masih kayak gitu nganget ini dipotong dulu sama temen-temen tuh ini soalnya sambil peneliti sekarang habis makan itu loh itu berdarah apa yang dia makan ya jadi ada kesamaan kemiripan antara ini sama likodon temen-temen jenis likodon apa ya ya kupcintus kubcintus 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 ya itu mirip banget bedanya tuh ada disini nih nih sisik tengahnya ini dia yang memanjang gede kayak apa sih punggung arwana itu ya Mas iya kalau dikodon nggak ada dan badannya berbentuk sekitiga kalau likodon nggak ya iya ini harus temen-temen ketahui ya jenis ini bisa sangat mematikan guys belum belum lama ini ada kabar dari Tegal kabar duka seorang anak rumahnya kemasukan ular ini digigit di dalam rumah sama ular ini meninggal nah temen-temen buat kalian yang ketemu ular ini di rumah kalian jangan coba-coba untuk deketin apalagi nangkep ya karena ular ini memiliki bisa yang sangat mematikan jadi lebih baik kalian telepon damkar terdekat untuk merescue ular ini ya temen-temen biar bisa menolong kalian buat mengatasi ular seperti ini ini dia kayaknya habis ini habis makan kodoknya ada ada apa namanya ada benjolan di bawah perut temen-temen baru habis makan banget kemudian ada terah ya itu di mulutnya ini sebelum kita tinggal kita bantu dulu dia minum karena dia habis makan temen-temen kasihan panji lanjut menelusuri hutan lebih dalam untuk mencari ular spesies lainnya di sini nggak lama panji melihat ada ular lain yang nangkring di atas running pohon temen-temen cuman kita lihat ah itulah prasinap pingin widi bener-bener warnanya bener-bener pingin jadi kalau kita lihat bagian kepalanya ini dia lancip kayak segitiga gini cuma dia itu enggak terlalu mematikan temen-temen bisanya hanya berbahaya-bahaya buat apa eh mangsanya aja ini yang unik perutnya warnanya itu ngeping kehitaman kayak gini ya ini bagian apa eh sebelah sininya warnanya masih putih iya tapi kalau udah ke perut sampai ekor warnanya ngeping gini ya kemarin kita dapet tiga itu juga sama seperti ini bagian perut sampai bagian leher ini tuh warnanya putih kemudian bagian perut ini memang warnanya agak punya kecoklatan sampai bagian kelaka sampai ujung ekornya temen-temen yang dibawaian terutama tolong dilestarikan ya spesies spesies unik ini karena di tempat kita nggak ada yang warnanya kayak gini walaupun sama jenisnya tapi warnanya nggak ada temen-temen dan jangan meng-introduce ini ke Jawa jangan ya kemudian dilepas liarkan oh jangan ntar ya malah jadi kawin silang malah jadi gak jelas ya jenisnya ya saya hanya ingin melihat bener nggaknya warna ah itulah di sini itu perutnya warnanya pink ternyata bener temen-temen ini kita dapet yang bener-bener langsung dari alamnya dah kita rilis lagi thank you banget loh temen-temen gak jauh dari tempat Panji menemukan ular Panji melihat ada seekor burung yang cantik sekali di atas ranting temen-temen ini ada hewan cantik banget temen-temen dan fosilnya itu di samping ular satunya ular ini ada talipitis di samping kirinya kelewat ini burung raja udang ya raja udang api cakep banget burungnya asli ini dilindungi nggak mas oh jenis dilindungi ya nah ini buat info buat kawan-kawan nih yang belum tahu tentang burung raja udang dilindungi ternyata guys jangan asal tangkep ya kalau terlihat di alam karena ini dilindungi biarkan dia hidup di alam di habitatnya temen-temen nah temen-temen buat kalian yang pernah melihat jenis burung raja udang ini jangan ditangkap ya temen-temen karena burung raja udang ini sudah termasuk salah satu satwa yang dilindungi ya biarkan dia berkembang biak dan hidup liar supaya lens-lestari di habitatnya temen-temen mau ternyata apa mas pengatian water kata kiri siapa kalko karko karko iya nah yang sampingnya itu ada mikro hilanya mana di depannya itu oh iya kecil iya oh iya yang ujung iya yang ujung ini ini hilarana yang gede ya ya warnanya lebih merah ya ini juga oh iya wah ini kalajengking batu ini sakit ini pak ini ada kalajengking kecil temen-temen warnanya putih ini kalajengking pulau bawean temen-temen kecil ukurannya sengatnya penasaran banget nih sama buah yang dibawa sama tim BPKSD aja tim temen-temen pagi cobain ah bisa dimakan ya bisa-bisa boleh masih mentah itu digigit balik gigit gua ini cepet banget rasanya ya ternyata buahnya masih mentah temen-temen pantas aja rasanya cepet banget namanya apa apa namanya ada yang bawa golok nggak ada ada yang madu suci tolok dong Om bismillahirrohmanirrohim ini namanya kayu kayu madu suci sari madu suci ini obat untuk apa Om buat stamina ya stamina pria dewasa guys itu madu suci tuh madunya bercampur manis madu suci dari mana aduh basi bener tapi ada airnya loh Om bisa dimakan nih wah kerjain gue lebih pain waduh bener-bener nih kena prank sama temen-temen dari tim BPKSD aja tim ah papa ajar ini ya ngeselin banget ternyata tanaman ini adalah tanaman brotowali temen-temen yang sering dipakai buat bahan jamu temen-temen pantas aja pahit banget rasanya satu ekor lagi ular di akhir perjalanan kita di kodon cappuccinos atau ular cicak oke temen-temen ini di kodon cappuccinos ular cicak ini kalau yang subsintusnya itu mirip ular weling ya tapi kalau yang ini ini warnanya bintik-bintik ini ini gak berbisa ular yang gak berbisa tapi lincah banget temen-temen ini mau ditangkep buat sampling spesimen temen-temen karena kemarin belum pernah oh belum ya jadi dari kemarin belum pernah dapet yang ini jadi alhamdulillah beruntung banget kita ya malam ini bisa dapet yang jenis ini tidak ngakil pahit alhamdulillah yuk oke temen-temen jadi kita putuskan untuk kembali ke basecamp karena spesimen yang kita dapet juga tadi di foto udah lumayan banyak kita dapet ular kita juga dapet kodok, kadal ada kalah jengking juga ada beberapa ikan yang bisa kita lihat terima kasih om pajar dan temen-temen yang udah mingguin Panji ikut diberi kesempatan malam ini untuk ikut temen-temen bioprospeksi 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 temen-temen jadi kegiatan ini udah 8 hari berjalan sampai hari ini om ya nah di Pulau Bawean dan ini tujuannya adalah meneliti tumbuhan dan satwa liar yang ada di sekitar sini untuk kepentingan pendataan negara temen-temen jadi terima kasih untuk Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Jawa Timur yang udah menghijikan Panji untuk bergabung dalam penelitiannya luar biasa semoga sehat selalu dan sukses selalu buat temen-temen dan mudah-mudahan diberi kesempatan lagi untuk ikut di petualangan selanjutnya oke oke kalau gitu saya Panji Petualang undur diri pamit dan jangan lupa di subscribe dan juga di follow media sosialnya temen-temen dan PBK SDA di sini temen-temen makasih juga buat sahabat saya Pak Diki Firmansah yang udah mendampingi dan juga ikut serta dalam kegiatan kali ini Assalamualaikum Salam Lestari Salam Konservasi bye bye sungguh petualangan yang luar biasa Panji sangat bersyukur bisa berpetualang serta melihat banyak spesies pelora dan fauna di Pulau Bawean ini banyak sekali cerita yang bisa Panji bagikan kepada kalian terutama penonton setiap channel Panji Petualang ini terima kasih kepada tim BPK SDA JATIM dan juga masyarakat Pulau Bawean atas sambutan hangat dan pengalaman yang sangat berharga buat Panji semoga kedepannya pelora dan fauna di Pulau Bawean ini tetap terjaga kelestariannya terima kasih sekali lagi saya Panji Petualang sampai jumpa di petualangan selanjutnya perusahaan alam sadar lestari Panji Petualang pamit undur diri Assalamualaikum wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye teman-teman selamat menikmati bye bye